Pak Mahfud sedang bermain politik Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan-kepentingan politiknya Atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu Beliau punya motif politik, punya maksud politik Kalau sekali lagi dia tidak menjelaskan secara publik Secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan bukan dari kami Kami tidak pernah menyampaikan itu Saudara adalah sifatnya agregat Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun Itu tidak boleh Agregat bahwa perputaran uang dari sekian raturan itu 249 detik Agregat Sudara Yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum Seperti Rafael Angin Prayetno Dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum Tetapi kasus hukum pidananya Kasus pencucian uangnya Saya tidak mau diuturpsi lah Untuk diuturpsi itu urusan Anda Masa orang ngomong diuturpsi nantilah Pak Beni Harman Kemahfud Jangan reduksi soal beda tafsir data Ungkap 349 rupiah ti Jakarta Anggota Komisi 3 DPR of Demokrat Beni Kaharman Mendukung pengusutan transaksi Janggal 349 triliun rupiah Beni tak mau masalah 349 triliun rupiah ini Direduksi soal beda pemilahan data Bukan hanya soal pemilahan data Yang diungkap Pak Mahfud di DPR RI Mengenai kejahatan pencucian uang senilai 349 rupiah ti di Kemenku itu Harus dibongkar tuntas Kata Beni lewat akun twitternya Adbeny Harmanid Seperti dilihat Sabtu 1 April 2023 Cuitan Beni itu merespons tweet Mahfud Yang menanggapi pernyataan Wamenko swahasil nazara Soal tidak ada perbedaan data transaksi Janggal 349 triliun rupiah titik Menurutnya Transaksi janggal 349 triliun rupiah itu Harus diungkap jelas Dan jika ada dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU Aliran uang hingga pelakunya pun harus diungkap Jangan direduksi ke soal beda tafsir data Tapi praktik money laundering di Kemenku itulah Yang harus dibuat jelas dan terang Siapa pelakunya Dan uangnya mengalir kemana saja Ucap dia Sebelumnya Mahfud merespons pernyataan Wamenko swahasil nazara Soal tidak ada perbedaan data transaksi Janggal 349 triliun rupiah Yang pernah diungkap Mahfud dan Kemenku Benarkan agregatnya 349 triliun rupiah dari 300 surat Par tidak menutupi data dan sekarang Wamenko kan mengakui Bahwa angka agregatnya adalah 349 triliun rupiah Kata Mahfud saat dihubungi detikko melalui pesan singkat Jumat 31 per 3 Mahfud yang juga ketua komite koordinasi nasional pencegahan Dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU Menuturkan data 349 triliun rupiah Yang disampaikan ke Menko dengan pihaknya beda cara penyajiannya Meski demikian Dia menyebut ada 300 surat dari transaksi senilai 349 triliun rupiah Dan itu sama dengan apa yang pernah disampaikannya Sama dengan yang saya katakan di Komisi IGDPR Bahwa datanya sama 300 surat Agregatnya 349 triliun rupiah Bedanya hanya cara menyajikan Clear kan? Benar 300 surat dan 349 triliun rupiah kan? Ujarnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.